Intro Shalom puji Tuhan Bapak Ibu kita bersyukur kembali boleh berjumpa di hari ini dan kita akan kembali belajar dari saat teduh suara gembala dimana kita masih akan membahas tentang ketujuh malaikat dari ketujuh jemaat the seven angels of the seven churches kita melihat bahwa di dalam kitab wahyu pasal 2 dan 3 bagaimana Alkitab menuliskan dan firman Tuhan ditujukan kepada malaikat-malaikat jemaat kita sudah belajar bahwa di dalam wahyu pasal yang ke 2 ayat 1, ayat 8, ayat 12, ayat 18, pasal 3, ayat 1, ayat 7, dan 14 bagaimana Tuhan boleh berbicara kepada malaikat sidang yang kita sebut malak atau angel, messenger, pembawa pesan jadi para gembala-gembala ini mempertanggungjawabkan jemaat-jemaat yang dipercayakan dengan segala kondisi dan keadaan tentu mereka harus bertanggungjawab membawa jemaat itu kepada sasaran Tuhan Musa menggembalakan umat Israel pada waktu itu dengan sebuah tujuan membebaskan bangsa ini dan membawa bangsa ini kepada tujuan Allah supaya mereka beribadah mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan karena itu kalau saudara nanti kembali membaca di ayat-ayat firman Tuhan yang sedang kita pelajari dari kitab wahyu fasal 2 wahyu fasal 3 tentang gereja-gereja baik yang ada di Epesus baik yang ada di Smyrna, baik yang ada di Pergamus dia berkata tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Epesus tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, di Sardis, di Lodekia oleh karena itu kita mau belajar bahwa ada persamaan kata yang ditujukan dimana diarahkan kepada malaikat jemaat kita sudah belajar bahwa malaikat jemaat adalah gembala-gembala penatua atau penatua, pemimpin-pemimpin yang dipercayakan gereja atau jemaat-jemaat disini Bapak Ibu kita boleh belajar bahwa pemimpin akan mempertanggungjawabkan penggembalaannya karena satu hari gembala agung itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan gembala-gembala harus memberi pertanggungjawaban kondisi dan keadaan jemaat itu kepada Tuhan karena itu firman Tuhan tidak datang langsung kepada jemaat tetapi kepada malaikat jemaat, kepada gembala karena saudara perhatikan bahwa berkat Tuhan itu turun dari kepala mengalir ke jenggot, ke jubah, sampai ke puncak jubahnya Harun karena itu bagaimana sikap kita sebagai jemaat? karena butuh kerjasama, gembala bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan kondisi dan keadaan gereja jemaat yang dipercayakan Tuhan entah berapa orang pun itu saya ingin mengajak kita belajar beberapa sikap yang perlu kita miliki sebagai seorang jemaat yang pertama, sikap kita tidak boleh mendewakan pendeta karena pendeta juga manusia biasa sehebat apapun, diurapi kayak apapun Bapak Ibu seringkali kesalahan gereja, jemaat suka mendewakan pendeta pendeta adalah manusia biasa dia harus ditempatkan sama seperti kayak saudara juga cuma memang bedanya dia diurapi oleh Tuhan diangkat oleh Tuhan tetapi sikap kita tidak boleh mendewakan menaruh di tempat yang paling tinggi sehingga seringkali banyak kasus anak-anak Tuhan jemaat kecewa ketika melihat pendetanya tidak seperti yang diharapkan dia lupa bahwa pendeta itu adalah seorang manusia biasa jadi sikap kita, kita tidak boleh mendewakan menempatkan dia tempatnya terlalu tinggi makanya di gereja itu adalah hubungannya kayak keluarga Bapak dan anak saudara kita memiliki hubungan seperti kayak keluarga jadi jelas sikap kita tidak boleh mendewakan pendeta kedua, tetapi kita menjadi kawan sekerja Allah karena Tuhan ingin membangun gereja Tuhan ingin membangun jemaatnya yang Allah maut tidak bisa menguasai gereja ada di dunia untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan karena itu jemaat pendeta dia harus mengarahkan kita harus menjadi tim kita harus menjadi kawan sekerja Allah nah ini penting sekali ke depan saudara dalam hidup berjemaat saya ajak kita semua dimanapun saudara bergereja jadilah partner, jadilah kawan sekerja Allah lewat gereja lokal yang Tuhan berikan saudara ada di sana karena kita tidak kebetulan ada di sebuah gereja lokal saudara tidak perlu cari-cari gereja yang sempurna karena pada dasarnya tidak ada gereja yang sempurna gereja punya kelebihan, punya kekurangan kekurangan yang ada itulah Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama kita benahi supaya kita menjadi kawan sekerja Allah berikutnya setelah kita menjadi kawan sekerja Allah kita perlu juga memiliki sikap hati yang benar di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya jadi sikap kita yang berikutnya adalah kita perlu memiliki sikap hati yang benar dalam I Timitus 5 ayat 17 dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya harus dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan jeripaya berkotbah dan mengajar Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk jemaat atau gereja di Ephesus memiliki sikap hati yang benar bahkan dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya harus dihormati dua kali lipat maksudnya bahwa saudara kita memang perlu memiliki sikap hati yang benar kita berdoa supaya saudara belajar tidak menjadi jemaat yang sombong, arogan tidak menjadi pribadi-pribadi yang sulit diatur sulit digembalakan saudara mau berjalan sendiri, independen saudara tidak akan pernah berbuah, bertumbuh karena hanya orang-orang yang mau ditanam di rumah Tuhan dialah yang akan berbuah ini penting sekali prinsip ini Bapak Ibu jadi kita perlu memiliki sikap hati yang benar memberi hormat bahkan dua kali lipat maksudnya apa? tunduk dan taat tunduk sikap hati Bapak Ibu mutlak selama dia berada pada posisi sikap hati kita harus benar kita tidak boleh memberontak taat adalah perintahnya kalau sesuai dengan firman Tuhan karenanya disini dikatakan kenapa kita perlu mentaati sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu biarlah pendeta kita, gembala kita melakukan tugasnya karena dia berat kalau ada apa-apa seperti Musa kemarin sudah kita bahas gagal masuk tanah kanaan hanya karena dia tidak menghormati Tuhan Tuhan suruh bicara dia marah karena dia bukan marah kepada Tuhan tapi melihat kelakuan jemaatnya dia pukul gunung itu keluar air juga tapi Tuhan berkata Musa engkau telah melanggar kekudusanku dan Musa gagal masuk tanah kanaan jadi Bapak Ibu sikap kita adalah kita perlu menghormati mentaati supaya apa? supaya malaikat jemaat pemimpin-pemimpin gereja ini tidak melakukan pelayanannya dengan keluh kesah dikatakan Ibrani 13 ayat 17 tadi karena mereka bertanggung jawab atasnya dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah jadi banyak sekali teman-teman hamba Tuhan pendeta yang saya lihat mereka berkeluh kesah mereka sudah lelah sudah capek jemaat bukan mendoakan jemaat cuma menuntut menghakimi Bapak Ibu disinilah kita belajar supaya gembala saudara gembala-gembala jemaat ini melakukannya dengan sukacita dengan bergembira sehingga dia konsentrasi bisa berdoa dia dapat pewahyuan dia memiliki gudang makanan rohani sehingga jemaat tidak kekurangan makanan jemaat dikenyangkan karena gembala yang baik membawa domba-domba ke air yang tenang kerumput yang hijau karena itu di ayat 18 Rasul Paulus berkata bukan dengan keluh kesah tetapi dengan sukacita karena hal itu katanya tidak membawa keuntungan kepada saudara berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik jadi kita berdoa supaya gereja-gereja ke depan di tengah situasi corona ini kita tidak terpecah belah kita tidak saling menghakimi kita tidak saling menuntut kita tidak hanya mencelah melihat kekurangan dan menghakimi tetapi kita menjadi tim kita memperkuat menjadi sebuah keluarga sama seperti kalau keluarga itu satu kalahkan seribu dua kalahkan sepuluh ribu kalau suami istri saling mengalahkan tidak menjadi tim jangankan Bapak Ibu mengalahkan seribu kita biar berdua 300 pun tidak sampai kita kalahkan kenapa? karena kita tidak jadi tim jadi kita berdoa supaya ke depan gereja kita dan saudara dan gembala saudara kita bekerja sama menjadi tim sehingga kita melihat ada pujian-pujian yang datangnya dari Tuhan kiranya renungan ini memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa